you know the drama is never ending don't let it get the best of you oke, balik lagi sama gue Lirayus di channel Vela Terlengkadang terupdate apalagi gue bukan di HXRWheel nah kali ini kita lah bersama, halo om, boleh ngelang diri namanya om saya Taufik dari HBCI Tanggera om Taufik dari HBCI Tanggera, nah kebetulan banget kita lagi di acaranya eh, apa channelnya, sabar ya, santai bareng nah ini acaranya si mas jonathan dan endegang kebetulan ketemu salah satu customer kita ini, bener ya om ya? iya betul ini udah berapa lama om Taufik ganti velgnya? ganti velg udah sekitar 2 tahun 2 tahunan? 2 tahun masih bagus banget? masih bagus sih kita rawat terus lah oke, om Taufik ini mobil apa sih? Honda Brio tahun 2014 oh berarti yang generasi pertama ya? generasi pertama 1200 kenapa pilih mobil ini? ya karena ini untuk anak muda worth it banget om untuk anak muda ya? ya bener masih muda? iya aku mulai masih muda lah jiwanya muda ya? jiwanya muda oke, linca apalagi om ini berarti udah lama juga? linca masih tirit, wuh jelas dari 2014 dari 2014 dari baru berarti? 2014 dari baru gimana pengalamannya pakai Brio yang generasi pertama di tahun 2023 nih? pengalamannya 2023 ini masih worth it ga sih pakai mobil ini? masih worth it banget pede, pokoknya mau keluar kota ya budget tipis budget tipis budget tipis ini maksudnya untuk bensin lebih irit nah, bensin irit dan juga untuk akselerasinya wah mantep sekali lah pokoknya akselerasinya masih yahud lah ya? mantep yahud namanya juga Brio ya kan? satu Brio sejuta saudara bro pokoknya betul oke, dari HBC Itanggerak dari HBC Itanggerak om Taufik boleh ga ceritain? kenapa sih om Taufik ikutan komunitas? saya ikut komunitas untuk menambah wawasan menambah kawan dan juga ya ingin nambah pengatuan lah intinya pengetahuan tentang kemobil tentunya pengetahuan di mobil dan juga tentang mesin dan modif-modif jaman sekarang ini keuntungannya apa sih ikutan komunitas gitu om? ini takutnya nih banyak juga nih teman-teman pakai Brio tapi belum ikutan komunitas nih om keuntungannya apa sih? ya keuntungannya kita pertama nambah kawan nambah pengatuan sampai ke luar kota juga kita kalau ada masalah juga ada yang bantu oh ibaratnya dimanapun ada saudara lah betul ya seperti mempatah saya ya sejuta satu Brio satu Brio itu sejuta saudara sejuta saudara luar biasa memang oke sekarang nih ini mobil bukan sembarang Brio kata Brio ini sudah dimodifikasi nah sekarang kita mau tanya nih nih om ini apa saja yang udah dimodifikasi nih? dari luar dulu nih saya sudah modif yang pertama ini upgrade semuanya ke all new yang all yang all honda mobilio all full ini kan udah diganti yang facelift ya facelift bempernya pakai mobilio mobilio all headlampnya headlampnya juga mobilio mobilio yang facelift facelift berarti grillnya juga ganti ya? grillnya juga ganti om semuanya full set cup mesinnya juga ganti? cup mesin juga ganti fendernya? fendernya tidak untuk pengen kalau di upgrade itu fender gak perlu diganti om? itu pnp om cukup cup grill ampu ampu budgetnya berapa sih om? budgetnya untuk sekitaran ya 8 juta lah 8 juta 8 juta oke terus apa lagi nih om? ini pintu kok bukannya bukan kesamping nih mana ke atas nih? iya ini om ini konsep apa ini om? ya kita sih pengennya kalau disebutnya elegan gitu om elegan oke ini berapa duit nih om? kalau misalnya modif mobilnya kayak gini kalau modif ini sekitaran sekitar 6 jutaan om 6 jutaan 6 jutaan oke tapi kalau orang kayak gue nih agak sisa masuknya dia harusnya bisa tapi bisa ya? bisa om oke nah sekarang agak boleh geser kita dari samping karena gue mau perlihatkan ini velg yang udah 2 tahun diganti ini HSR TK lah kalau saya gak salah ya HSR TK lah om HSR TK lah ring 16 ya om ya? ring 16 ring 16 bahannya pake asalera PHI pake PHI 50 ya? 50 om ini gimana om? ini udah 2 tahun tadi masih kingis-kingis banget 2 tahun om ini pak tuh masih bersinar banget tapi ini lecet-lecet dikit nih ya ya lecet-lecet wajar om tapi gimana om? selama 2 tahun pake gimana pengalamannya? 2 tahun itu pertama ini pertama saya bedanya pake ini tarikannya enteng om tarikannya lebih enteng naiknya cepat gitu ya kan dan gitu dia lebih nampak ke asfal dan gitu bannya senyap bannya senyap? nah ini ada testimoni baru nih bannya senyap banget bannya senyap banget 1.9550 asal PHI itu bannya lebih senyap bannya senyap oke bener halus halus ya ini masih tebel loh udah 2 tahun jarang jalan om ya? ya jalan nih sekali jalan kemarin bandung kalau gak ini seringnya ke Purwokerto oh tapi sekali jalan jauh nah sekali jalan jauh ke Purwokerto sekarang kita liat ya om sampingnya ini dalemannya juga udah dimodif juga nih ya ya om joknya dipakein apa ini jok sofa ya om ya? jok sofa jok sofa om MBT supaya lebih nyaman pasti lebih nyaman dan sama konsepnya sih om oh iya soalnya kan konsepnya emang bangunnya kan elegan jadi disesuaikan dengan joknya juga berapa nih om budgetnya buat ganti budgetnya sekitaran ya 3 juta lah 3 jutaan itu depan doang apa depan belakang om? depan belakang om depan belakang depan belakang belum intip belakang ini oh iya bener ya nah tapi dashboardnya apa? atasnya gak plafon ya? atasnya belum plafon dashboardnya masih standar jadi ini bagus juga nih kalau misalnya om modip itu harus tau dulu konsepnya ke arah mana contohnya kayak om Tovic ya om Tovic nginjarnya ke arah elegan pakein velgnya cari model elegan pintunya dibikin elegan ini sama ini nih belakang nih ayo kita sekarang geser ke belakang ini di belakang ini pake spoiler ya om ya? spoiler masih standar om masih standar ya? nah ini ini adalah bagian audionya yang dimana om Tovic katanya ini dipasang sendiri iya om dipasang sendiri modal dari? modal dari sendiri om dari barang-barang yang seadanya gitu masangnya modal dari mana om? bisa masangnya dari youtube ya? dari youtube kita belajar dikit-dikit om kita ngemalnya dari youtube belajar dikit-dikit ngemal-ngemal sampai akhirnya jadi kayak gini akhirnya jadi kayak gini mungkin memang kalau misalnya diliat secara detail masih ada ini kayak ada mis-mis sedikit tapi menurut gue ini keren banget sih maksudnya om Tovic juga berarti udah berani untuk ngobrak aplik sendiri ya? iya gitu om ini dari ada Venom nya waduh pokoknya mantap ini disini juga ada 31 HBCI Tangerang ini keren ini keren cuman pengkurangannya jadi gak bisa bawa ban serep aja ya om ban serep bisa om ada ini ban serep ada oh iya ada tapi bukan di mana om ada ini ini disini kita keluarin dulu satu kecil ntar ini kita ngangkat gitu om bisa om walaupun sudah dimodul tapi tetap memikirkan safety di jalan ya? bener om kenapa-kenapa di jalan ban ada serep nya nih iya om masanya jalan jauh om ini berapa om budget lo untuk bikin audio ini berapa ini? ini budget sekitaran ya hmm 15 juta sampai 20 juta lah 15 sampai 20 jutaan budgetnya iya om oke ini kalo kaki-kaki sendiri shock breakernya diganti om? pairnya diganti kayaknya kaki-kaki 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 masih standar om kaki-kaki masih standar karena kita udah ke bantung pelek om jadi kelihatannya kayak modifan bener kelihatannya udah kayak diganti padahal belum gua aja kena piku oke sih kenal pot nya standar? standar semua om standar semua? standar semua standar semua standar ting-ting om oke jadi supaya mesin supaya durability nya tinggi ya? iya oke om waktu itu ganti velg nya dimana om? saya di di Queen Rim oh Queen Rim di Karawaci di Karawaci om gimana om? pengalaman om untuk ganti velg di sana di sana bagus juga para kerjanya mekaniknya pada mumpuni cepat sporing balance ini cepat bagus pengerjanya cepat bener serius nih om? bener pengalaman lo juga di situ ramah gitu jadi set mau nambah angin juga silahkan pak udah welcome sekali bener gratis misi angin jadi kan saya kan sering bilang om kalau di video kalau dengan javila HSR itu udah pasti gratis nitrogen gratis tambah ban gratis balancing bener gak sih om? bener banget gitu saya sudah saya angin yang sering sekitar 3 bulan sekali saya ganti angin 3 bulan sekali free saksinya untuk HSR untuk dimana-mana juga mantap pertanyaan terakhir nih om punya kritik atau saran gak untuk HSR wheel atau untuk toko queens wins? untuk HSR ada kritik atau sarannya gak? sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena situ ya kan kritik sarannya sih ya lebih ditingkatkan lagi ya untuk apa mekaniknya teknisinya untuk yang di toko ya? untuk yang di toko gitu ya selebihnya emang bagus sih om bener bener emang 2 tahun tapi velgnya masih oke banget ini bukti nyata ini ya jadi kalau saya kan kerjaannya motong-motong velg om ya kan kalau ini ngerawat velg ini gak bisa sekali oke om Taufik sekali lagi terima kasih banyak siap sama-sama om mudah-mudahan awet selalu udah memandaini keluarga oke oke boys sedikit cerita dari temen kita salah satu pengguna brio dari HBCI om ya dari HBCI tanggerang om nah dari HBCI ada om Taufik yang udah pake kurang lebih 2 tahun berbagi pengalamannya ya kita lihat lagi nanti siapa lagi yang pake HSR dan kita akan tanya-tanya om om sekali lagi terima kasih banyak oh siap sama-sama om jangan lupa ingat velgnya selamat sore sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax